Itu loh hukum alam. Alam itu Indonesia, bukan alam Indonesia saja. Alam itu seperti itu. Banyak orang-orang yang kita anggap kuat, orang-orang yang kita anggap hebat itu belajarnya dari alam semua. Pantai selatan itu airnya warnanya hijau. Beda dengan pantai-pantai lainnya. Ada lagi mitos, tidak boleh menggunakan baju hijau. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Kenapa kok tidak boleh pakai baju hijau? Saya pernah baca sebuah artikel. Ini menceritakan tentang presiden pertama dengan Ratu Pantai Selatan. Beliau mengatakan bahwa jika Nusantara ini ingin makmur, masyarakatnya ingin sejahtera. Seorang pemimpin harus bisa berhubungan dengan Ratu Pantai Selatan. Pasti. Itu pasti. Bisa diceritakan kok bisa seperti itu bagaimana? Itu pasti. Karena mereka ini ada, bagaimana yang jelasinya? Kita bukan, saya bukan ahli sejarah, saya bukan ahli apapun. Saya bukan, cuma saya belajar membaca alam itu seperti apa. Sebelum merdeka, memang presiden pertama kali ini sempat berdekatan dengan si penguasa Pantai Selatan hingga bermeditasi, hingga berdoa di sebuah lokasi, di mana lokasi itu ada batu yang sampai sekarang disebutkan sebagai batu kursi Soekarno. Itu di daerah, kalau enggak salah di Jawa Barat, di Banten ya, itu yang memang ada ikatannya. Batu itu pun juga terkenal sampai sekarang. Batu kursi. Di Banten itu kalau enggak salah ada salah satu hotel, mas Tiko. Salah satu kamar itu, entah kamar berapa itu, mas. Itu kan memang didesain untuk tempat tinggal. Iya, dan hotel tersebut yang membangun adalah presiden pertama kali, kalau enggak salah. Itu enggak di, apa, Pelabuhan Ratu ya, kalau enggak salah? Iya, area situ. Iya. Itu memang ada. Itu loh, hukum alam. Alam itu Indonesia, bukan alam Indonesia saja, alam itu seperti itu. Banyak orang-orang yang kita anggap kuat, orang-orang yang kita anggap hebat, itu belajarnya dari alam semua. Terus ini, mas, kenapa dengan sosok Ratu Pantai Selatan itu diidentikan dengan warna hijau, ya? Itu bagaimana itu? Seperti di kamar hotel yang di-plot-plot itu, sebenarnya itu kan didesain warna hijau, mas Tiko. Itu bagaimana itu untuk makna dari warna hijau itu? Sebenarnya ini tidak boleh diungkapkan, ketika saya pernah berada di pantai. Mungkin di episode sebelumnya saya juga pernah membahas tentang kerajaan Pantai Selatan. Ya memang, kalau kita masuk istananya pun, lantai ini kayak marmer, itu hijau semua. Bahkan kita ini bisa melihat gambar kita, kayak kita berada di kaca. Nah, sekarang gini aja logikanya. Pantai Selatan itu air yang warnanya hijau, beda dengan pantai-pantai lainnya. Ada lagi mitos, tidak boleh menggunakan baju hijau. Nah, itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Kenapa kok tidak boleh pakai baju hijau? Misal, ada orang tenggelam, tim sar itu kesulitan. Dalam pencarian, karena apa? Airnya ini sama, warnanya bajunya tercenderung sama. Jadi tidak ada hal apapun. Kalau saya ditanyakin, kenapa kok dominannya hijau itu rahasia Pantai Selatan? Yang tidak bisa, dan tidak boleh diungkap. Cuma Bunda Ratu sendiri pun bajunya bukan hijau. Bukan hijau. Bukan hijau, merah. Tapi kenapa sih Mas Dikur, kalau misalnya pimpinan negara itu pasti dihubungkan dengan Ratu Pantai Selatan? Mindset-nya? Pemikirannya? Pemikirannya orang-orang aja? Tidak ada. Tapi sebenarnya, maksudnya misalnya tidak ada hubungan misalnya. Itu ada efeknya tidak? Tidak ada, tidak ada efeknya. Secara spiritual, secara koestis itu tidak ada. Tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Atau mungkin, Ratu Pantai Selatan itu termasuk sebagai pengendali bencana atau... Bukan, bukan. Bencana itu yang mengendali ya kusti Allah. Ya pasti kan ada... Apa makhluk-makhluk seperti itu. Gimana ya? Mereka itu hanya menyampaikan saja mau ada apa. Kalau mengendalikan ya enggak. Yang paling bisa membikin bencana. Sekarang kita tanyakan kepada manusianya sendiri. Tergantung manusianya. Iya. Enggak bisa yang namanya malu galus bikin gempa bumi. Enggak bisa. Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka tahu yang akan datang. Kalau mitosnya kan begitu, Tomas Dikur. Jadi, Pantai Selatan itu tugasnya ya memang untuk mengendalikan, mengelola bencana. Enggak. Nah, itu atas tugas dari kusti Allah. Enggak. Oh, gitu ya. Nanti jadinya salah persepsi. Salah persepsinya seperti apa? Bencana diakibatkan oleh makhluk-makhluk seperti itu. Beda pengertiannya. Aku juga sempat aneh, Mas Dikur. Sempat terpengaruh dengan mindset itu. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu, Om. Sekarang gini. Kalau kita main di pantai, ada orang keseret ombak. Selalu dihubungkan pantai minta tumba seperti apa. Sekarang kita realnya saja. Ketika air pasang, ketika air kok pasang? Kalau meluap itu apa? Iya, pasang. Pasang ya? Orang yang tidak bisa benang tiba-tiba main di pantai, di tengah-tengah. Kalap enggak? Kalap itu logikanya saja. Udah, pikiran manusia itu jangan terlalu dibikin repot. Banyak hasutan. Hasutan jin. Kenapa tokoh manusia bisa sampai jatuh ke bumi? Gara-gara apa? Hasutan jin. Nah, Tuhan itu kan sudah mempersiapkan. Tuhan itu sudah menyiapkan semua kebutuhannya. Hei, Adam dan Hawa, semua kebutuhan ada di sini. Jangan kamu makan yang namanya buah kodi. Tapi kan yang namanya manusia rasa ini pengen sekurang terimu. Bisa dihasut dengan ular. Hei, Adam dan Hawa, cobalah itu buah kodi makan. Akhirnya apa manusia terjerumus dalam satu dosa hingga dia sampai jatuh ke bumi itu wajar riwayatnya. Iya, iya. Makanya kita... Tidak usah nengok-nengok gitu. Siap-siap, Mas Tikur. Tambah mendung tuh. Enak tuh. Iya, tambah adem. Ini gila kalau ngopi ini. Gak boleh ya, Pak So. Om lanjut. Oke, siap. Mas Tikur. Oke, Pak Dik Om. Berkait dengan iblis dan setan. Iya. Ini kan... Iblis dan setan. Iya, kata-kata ini kan sudah terdengar sejak kecil sampai sekarang. Iya. Sebetulnya sosok dan wujud iblis dan setan itu seperti apa? Iya, seperti apa? Seperti Om Haji. Renau-renau, Om. Iya. Ada siluman, macem-macem enggak, Besar? Kapan-kapan aja bikin channel kita ke suatu tempat menggambar. Bisa ya? Bisa lah. Saya kan pinter ngelukis. Kalau di sini, mungkin sekarang bisa di... Gambarnya nih apa? Ini pasir. Oh iya. Bawa buku ya? Nggak apa ya? Nggak apa nih pasir. Kadang lambik, anggen jeplak ya. Iya, nama. Saya ngekiko rasa tigrop sih ini pasir. Oh iya, Om Tikur. Yang disampaikan Mas Indra tadi. Antara iblis dengan setan. Itu bedanya apa sih? Mung, jenengi. Basa Jawa ini demit. Bahasa Indonesia-nya apa? Hantu. Hantu. Basa Arabnya jin. Oh gitu. Basa Inggrisnya devil. Iya mak jenengi tok. Oh, cuman itu ya. Ya mungkin iblis itu. Cuma mereka berbeda-beda selayangnya manusia. Manusia ada... Sing seorang Jawa berarti perapunan kayak OEDW. Sing seorang Bali berarti. Guna kayak cantik-cantik. Mungkin apa? Sing seorang kebule. Sing seorang tingkatan gitu. Oh, oh. Yang iblis itu yang ketuanya. Ada tingkat-tingkat. Jadi Tuhan itu menciptakan apapun makhluk itu modelnya beda-beda. Jangankan manusia yang berarti dengan agama dari Jawa, dari Amerika. Sing kulitnya beda, motanya beda. Sekarang tumbuhan aja. Kamboja. Jenisnya Kamboja banyak enggak? Banyak. Namanya Kamboja. Jenisnya beda. Sama jin pun juga seperti itu. Namanya jin jenisnya beda. Ada tanaman yang berfungsi, ada tanaman yang sebagai benalu. Ada jin yang... Aku ngomong berfungsi, kok aku dihujat. Enggak apa-apa. Ada jin yang berfungsi, ada jin yang sebagai benalu. Nah, jadi yang berfungsi sebagai apa? Sebagai apa, Mas? Wah, koko enik ini. Ante aku kok. Enggak, enggak. Jadi yang berfungsi. Serius. Serius. Aku dikuntilanak. Iya. Contoh. Hei, kuntilanakku, kamu ke rumahnya Om Haji. Untuk apa? Biar Om Haji usahanya enggak laku. Itu berfungsi. Tapi hukumannya minus. Berfungsi. Bisa untuk kita kerjakan jin itu. Tapi kita dosa-dosa. Banyak orang yang menutup-menutup jodoh, misalnya. Menutup usaha menggunakan jin. Banyak. Makanya saya ngomong ada yang berfungsi, ada yang enggak. Misalnya menutup jodoh itu. Nah, yang dilakukan si jin itu. Apa aja? Nah, dia membayangi. Misal, om Haji. Cara kerjanya. Gini. Misal, aku punya kuntilanak. Tak kirimkan ke Om Haji biar jodohnya tertutup. Itu sebenarnya menghalangi aja. Ketika Om Haji kenal wanita sama kuntilanaknya, Itu dia dibikin marah, dibikin enggak suka. Itu cara kerjanya. Akhirnya apa? Setiap Om Haji dikenalkan sama wanita, Om Haji enggak mau. Dia itu sama kuntilanaknya tadi. Jangan mau, jelek. Itu cara kerjanya seperti itu. Mungkin dibuat terlihatnya jelek. Iya, bisa. Bisa ya? Bisa. Tertutupi atau bagaimana? Bisa ya? Bisa. Dibikin cantik, dibikin ganteng, bisa. Bro, aku pengen kita fresh, pengen kita ganteng. Oke lah, kita bantu. Tapi bukan aku lah ya. Aku enggak pakai cara itu. Misalnya pengen cantik. Misalnya wajah biasanya kayak, Dia pengen pasang sesuatu lah, enggak usah kita jelasin. Kita pasang, dikasih enerjian kuntilanak. Yang kelihatan cantik sebenarnya bukan dia. Kuntilanaknya. Kuntilanaknya. Makanya kalian hati-hati. Jangan sampai bermain-main dengan seperti itu. Itu biasanya tebusannya bagaimana? Tebusan di dunia apa di akhirat? Ya, di dunia ajalah. Bayar, men. Nah iya, maharnya apa? Ya duit. Oh, duit. Iya. Bayar ke kuntilanaknya duit? Kuntilanak enggak suka duit. Ya suka ya orangnya. Pengen kelihatan cantik gitu. Bayarnya ya newangi lah. Oh, gitu. Tapi ada hukumannya. Ketika nanti kamu meninggal, Udah lah. Sejatinya hidupmu, sejatinya tubuhmu, Tidak serupa dengan se... Tidak serupa dengan tubuhmu yang semestinya. Misal, Misal, Umaji yang ini ya. Iya. Dikai susuk, Jepret, Kita ngewanteng dikejar-kejar. Begitu Umaji mati, Malah lu elek 10 kali lipatnya dari sosok aslinya. Arwahnya ketayangan enggak, Mas? Lagi, Jangan tayangan enggak, Mbak Pripen. Mas, Mas sedikit contoh mati ya. Kelialiannya orang. Ya Allah, Dikrek nyamu. Mas, Seperti orang yang mengambil kesugian, Mas. Bisa enggak? Pastikan melalui perjanjian kan dengan maku halus kan? Kalau kita misalkan mengambil kesugian, Apakah bisa untuk memutus rantai dari perjanjian itu, Mas? Bisa. Bisa. Bagaimana perjanjiannya, Mas? Tergantung dia perjanjiannya seperti apa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau enggak bisa, abisnya perjanjiannya nyawa. Tuh. Macem-macem kok kesugian itu seperti apa. Kalau yang bisa diputus itu seperti apa? Penglaris. Penglaris. Itu bisa. Itu bisa penglaris. Misal, Jenengan buka usaha warung makanan, Jenengan pakai penglaris. Jenengan melakukan ritual tertentu, pakai benda tertentu. Kalau Jenengan tidak melakukan ritual, kalau Jenengan tidak menggunakan benda itu, ya sudah, besok warungnya enggak laku lagi. Oh, gitu. Tapi kalau sudah enggak pakai, enggak laku sama sekali. Orang satu pun enggak ada yang masuk. Berarti secara otomatis ya, enggak perlu negosiasi gitu lah? Enggak perlu. Enggak perlu. Kalau misalnya pesugian? Ada. Itu harus, harus, apa ya, negosiasi lagi? Ada. Perjanjian lagi. Dan tidak semuanya orang pesugian itu di ACC. Tuh. Ada yang gagal. Memang syaratnya kurang apa gimana? Bisa syaratnya kurang. Mungkin ini, oh ini orang ini maaf. Atau tidak. Bisa syaratnya kurang. Gini. Ada orang cari pesugian, di cara pertama dia lolos. Cara kedua dia lolos. Cara ketiga dia enggak lolos. Misal, misal, loh, di cara ketiga kok aku harus menumbangkan anakku. Dia enggak emang ya, sudah batal. Batal dengan sendirinya? Ya, batal. Karena disini tidak ada. Misalnya proposal itu enggak enak, template, gini tanda-tanda ini. Itu masih anu ya, masih apa, pengajuan. Apakah seperti perjanjian itu harus yang dijadikan ke rumah itu memang harus keluarga atau bagaimana? Keluarga ada, anak buah ada. Teman bisa ya? Teman bisa. Tergantung. Jadi gini, misal dia bukan siapa-siapa. Misal saya, pelaku pesugian. Sampai tak penuh itu. Jadi ganti tumbang. Bisa? Bisa. Wah, kebetulan ini. Sampai? Ya, temanku lah. Sebelaku. Jangan, loh. Oh, ini ada pertanyaan, Mas Tikur. Tentang artis juga. Artis Nia Ramadhani dan suaminya, apakah akan berjerai? Berdoa yang baik-baik saja. Ya, ini pertanyaannya ya. Tidaklah, janganlah, kasihan. Sekarang kalau Njenengan punya keluarga, tiba-tiba dikatakan orang, wis, cerai, wis, di belakang ini. Njenengan emosi, tidak? Sekarang ini, wis, kita tidak usah mikir negatif. Ambil positifnya saja, doakan yang baik-baik. Apalagi tentang mereka, kasihan. Kalaupun dia cerai, kan juga punya anak, punya, ya harus yang jadi tanggungan. Janganlah, kalau saya jangan cerai. Mas, ini sepertinya yang berakhir, Mas Digor. Iya. Hidupan artis itu kan selalu bahan harta, rekayaan, dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa artis itu kan jadi kita. Betul, Mas Indra. Pesan Mas Digor untuk mereka yang juga mereka yang kekayaan itu sebagainya. sebenarnya, tujuan mereka enggak pamer mungkin dengan cara, apa ya, saking puasnya dia bekerja keras, akhirnya dia panten, apa, pamerin. Mas saya sarankan, kalau mumpunin ya pamairin, tapi kalau enggak mumpuni ya jangan berusaha untuk pamer. Akhirnya apa? Pamer tapi nikat. Banyak kok sekarang yang di sosial media yang seperti itulah, dipamer-pamerin akhirnya dia bermasalah. Yang dipamerin ternyata harta bermasalah. Kalau bisa, janganlah, jangan sampai nanti kebanyakan orang menyontoh seperti itu. Kalau memang dia punya, ya sudah, dia maja. Tapi nanti ada, Om, ini terawangan, semoga tidak terjadi ya. Di perakhiran tahun itu ada salah satu artis yang nanti kena mental yang kelihatannya kaya raya dan sebagainya ternyata dia bermasalah sama beberapa bisnisnya. Oh, gitu. Itu ada. Maksudnya, mungkin bisnisnya berkasus lah, bermasalah, kita enggak ngerti. Penipuan atau kita enggak ngerti. Tuh. Ya, sombong boleh, tapi harus sebut ya, mas jika ya. Iya. Gitu.